Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian daripada firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya berikan sebuah judul menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, orang pada umumnya menganggap bahwa sakramen perjamuan kudus ini satu hal yang tidak penting. Mereka menganggap ini hanyalah sebuah lambang. Dan demikian juga di dalam gereja pada hari ini perjamuan kudus seringkali diadakan secara rutin, baik tiga bulan sekali di dalam gereja. Tapi yang menjadi pertanyaannya, tanpa kita sadari, seringkali kita menganggap perjamuan kudus ini menjadi sebuah kegiatan biasa saja. Seringkali tanpa kita sadari, ketika kita menganggap perjamuan kudus ini tiga bulan sekali kita lakukan, kita menganggap ini hanya sebuah rutinitas, sebuah kegiatan saja. Tapi apakah betul perjamuan kudus hanya sebuah kegiatan, sebuah rutinitas kita saja? Tapi adakah betul bahwa kumunian kudus ini hanya sebuah kegiatan normal? Kalau kita lihat di dalam kitab Lukas, pasal 22, ayat yang ke-19. Lukas, pasal 22, ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, pada saat malam terakhir, Tuhan berkata, perbuatlah ini. Artinya, perjamuan kudus bukan sekedar kegiatan atau sebuah rutinitas. Dan kita tahu, kumunian kudus ini bukan sebuah kegiatan yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Tapi perjamuan kudus adalah sebuah ketetapan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bukan oleh manusia yang menetapkannya, bukan oleh rasu-rasu, tapi Tuhan sendiri yang berkata, perbuatlah ini. Bahkan, kalau kita lihat dalam kitab 1 Korintus, pasal 11. 1 Korintus, pasal 11, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Kita lihat dari ayat 23 sampai yang ke-25. Kita lihat dari ayat 11, ayat 23. Menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerteraikan oleh daraku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bukan hanya Tuhan ketika ada di dunia. Dia mengingatkan perbuatlah ini. Tetapi ketika Rasul Paulus pada saat itu, Tuhan juga mengingatkan lagi kepada Rasul Paulus. Tapi, Paul juga mengingatkan kami sekali lagi di 1 Korintian. Rasul Paulus diberikan satu pengertian daripada Tuhan untuk mengingat perjamuan kudus ini. Walaupun Rasul Paulus pada saat itu tidak pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi, Tuhan memberikan pengertian ini juga kepada Rasul Paulus. Tuhan sampai mengingatkan ini baik kepada murid-muridnya dan juga kepada Rasul Paulus. Mengapa Tuhan sampai mengulang-ulang baik kepada murid-muridnya, lalu setelah itu juga kepada Rasul Paulus? Dari hal ini memberitahukan kepada kita bahwa perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan sekedar kegiatan biasa. Tapi ada satu hal yang sangat penting. Bukan hanya sebatas rutinitas. Bahkan Tuhan berkata, Menjadi, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tapi, di sini, ia mengingatkan kami untuk melakukan ini dalam ingatkan aku. Ketika dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, artinya itu sangat penting. Ketika Tuhan berkata, untuk melakukan ini dalam ingatkan aku, artinya adalah hal yang sangat penting. Mengapa Tuhan berkata, menjadi peringatan? Mengapa Tuhan berkata, untuk melakukan ini dalam ingatkan aku? Seorang bisa mengingat, karena ada sesuatu hal yang berkesan di dalamnya. A person might remember something because it's a good memory for him. Ada sesuatu yang menyentuh yang tidak bisa dilupakan. Maka ia bisa teringat terus akan peristiwa itu. Maybe a touching things that happen that makes him remember. Melalui perjamuan kudus ini, bukankah kita juga diingatkan akan satu hal yang sangat penting? But, through this holy communion, God allow us to remember something important. Mengapa ini menjadi satu peringatan yang tidak terlupakan dan sangat penting? And, why is this become an unforgettable thing? Yang pertama adalah mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan. The first one is to remember the love and the sacrifice of our Lord. Bapak, Ibu, sudah dari yang terkasih di dalam Tuhan. Kasih adalah hal yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia. And, brothers and sisters, we know that love is something that is important in mankind. Dengan adanya kasih, manusia bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. With love, we can practice love one another between men. Dengan adanya kasih, manusia bisa memiliki rasa peduli, rasa empati satu dengan yang lainnya. With love, we can show our care and show our empathy to others. Dengan adanya kasih, kita juga bisa saling tolong-menolong, saling menghibur, menguatkan satu dengan yang lainnya. And, with love, we can help one another. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah kasih manusia ini, apakah kasih yang sempurna atau tidak? Ketika manusia mengalami kesibukannya sendiri, penderitaannya sendiri, manusia akan sulit untuk mengerti keadaan orang lain. Bahkan ketika ada satu ketidakcocokan atau rasa kecewa, manusia akan sulit untuk mengasihi orang lain. Or, if that man is disappointed, then it's hard for that man to show his love to one another. Inilah kasih manusia, Bapak Sedari. Kasih manusia tidak sempurna. And, this is the love of man. The love of man which is imperfect. Kasih manusia adalah kasih yang bersyarat. The love of man is love with condition. Aku mengasihi kamu jika kamu mengasihi aku. I love you only if you love me. Kasih manusia begitu terbatas. And, the love of man is limited. Bagaimana dengan Tuhan? What about God? Kita tahu, Bapak Ibu Sedari yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Tuhan rela mati menjadi, Tuhan rela turun menjadi manusia dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. That God himself willing to come down from heaven and to die on the cross for us. Untuk apa dia lakukan itu semua? Why does he need to do such a thing? Bukankah untuk kita pada hari ini? Is it not for us? Bukankah itu semua untuk menebus dosa-dosa kita? Is it not to forgive our sins? Apakah Tuhan tidak bisa langsung memusnahkan kita saja sebagai manusia yang berdosa? Why can't just God just destroy us? Tentu bisa, Bapak Ibu Sedari. Of course, God can do it. Tapi Tuhan tidak ambil pilihan itu. But God doesn't take this choice. Tuhan rela turun ke dunia menjadi seorang yang hina, dikorbankan di atas kayu salib untuk kita. And God came on this wall to become someone lowly to forgive our sins. Bukankah kita yang berdosa? Bukankah kita yang bersalah, Bapak Ibu Sedari? Is it not we are the sinners? We are the one who commit crimes? Bukankah seharusnya kita yang menghampiri Tuhan? Kita yang harusnya layak dihukum? Is it not that we are the one who deserve punishment? Tetapi Tuhan mau terlebih dahulu menghampiri kita sebagai manusia yang berdosa. But God was the one who reached us first. Dia rela menderita kesakitan di atas kayu salib, diolok-olok, dihina demi kita. And He's willing to suffer on the cross for us. Di saat Tuhan punya pilihan untuk musnahkan saja manusia. Tetapi Tuhan tidak mau ambil pilihan itu. Dia sangat mengasihi kita sebagai manusia. Sama seperti kehidupan kita di dunia, Bapak Ibu Sedari. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini begitu panjang. Bagaimana waktu di dunia ini sudah berjalan begitu panjang? Sudah ribuan tahun, Bapak Ibu Sedari. Bagaimana dunia ini sudah berjalan begitu panjang? Jika kita bayangkan dari waktu yang sudah begitu panjang, dengan umur kita pada hari ini, apa artinya itu semua, Bapak Ibu Sedari? Jika kita pikirkan bagaimana dunia ini sudah berjalan begitu panjang? Dan menikmati tahun kita, bagaimana kekurangan itu? Manusia seperti hidup dengan waktu yang sebentar saja. Kalau diibaratkan dengan sebuah film, Bapak Ibu Sedari. Dengan durasi semisal dua jam. Mungkin kita hanya memiliki peran tidak sampai satu detik. Mungkin peran kita hanya satu saat dalam dua jam itu. Maka ada perkataan hidup kita ini seperti uap. Ada perkataan bahwa hidup kita menjadi seperti uap. Sebentar nampak, lalu hilang dan lenyap. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu memperhatikan yang bahkan tidak sampai satu detik itu. Tuhan memperhatikan kehidupan kita yang tidak sampai, bahkan sampai satu detik pun tidak sampai, Dia sangat memperhatikan kita. Ketika kita nonton film, mungkin kita tidak pernah memperhatikan detail yang satu detik itu. Tapi Tuhan begitu mengistimewakan yang sebentar itu. Tapi Tuhan membuatkan kehidupan ini yang sangat kurang. Inilah kasih Tuhan, Bapak Ibu Sedari. Ini adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. The perfect love of God. Manusia begitu hina, begitu kotor, tapi dia tetap mau mengingat kita. Mankind is so dirty, but he still care for us. Pada hari ini ketika Tuhan sudah begitu banyak berkorban, bahkan menderita di atas kayu salib demi kita. Dia begitu mengistimewakan kita pada hari ini. Layakkah kita menganggap bahwa sakramen yang kita lakukan pada hari ini hanya sebuah kegiatan biasa. Hanya sebuah rutinitas, oh ya cuma tiga bulan sekali kita lakukan. Kita sudah biasa, oh setiap tiga bulan sekali ada sakramen. Kita tidak membawa hati kita di dalam sakramen itu. Pantaskah kita memandang enteng perjamuan kudus ketika Tuhan sudah rela berkorban untuk kita. Ketika Tuhan sudah menderita di paku, di hina, di olok-olok di atas kayu salib, pantaskah kita memandang enteng perjamuan kudus ini. Pada hari ini endaknya sakramen, perjamuan kudus yang kita laksanakan pada hari ini, membuat kita semakin sadar, merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa sakramen perjamuan kudus ini menjadi satu peringatan yang tidak terlupakan dan sangat penting. Yang kedua adalah karena memperoleh hidup kekal. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang paling dicari dan dicari-cari oleh setiap manusia pada hari ini? Nampaknya harta adalah sesuatu yang paling dicari bagi orang-orang pada hari ini. Bagaimana mereka mau mencari harta dengan istan, kekayaan dengan istan, ya. Mencari satu kesuksesan di dunia, ya. Inilah kehidupan manusia. Nampaknya hal tersebut adalah hal yang begitu penting di dalam kehidupan manusia pada hari ini. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita pada hari ini? Apakah yang paling penting dan berharga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Melalui sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan kembali akan satu janji pengharapan kekal itu. Akan karya penyelamatan Tuhan di atas kayu salib. Maka kalau kita lihat dalam kitab Yohanes, pasal 6, ayat yang ke-54 sampai ke-55. Kalau kita lihat dalam kitab Yohanes, pasal 6, ayat ke-54 sampai ke-55. Kita buka kitab Yohanes, pasal 6, ayat ke-54 sampai ke-55. John, pasal 6, ayat ke-54 sampai ke-55. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya kita lihat dari ayat ini, ketika kita makan dan minum darah Tuhan, kita mempunyai hidup yang kekal. Kita memperoleh satu janji pengharapan kekal di dalam Tuhan. Bukankah ini satu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita? Bukankah ini satu hal yang sangat bernilai di dalam kehidupan kita? Bukankah ini satu hal yang berbicara satu berkat jasmani lagi? Tapi ini adalah satu berkat rohani yang akan kita terima kelak. It's not only talking about our physical blessing, but more importantly spiritual blessing in a life after. Bapak-Ibu, Saudari. Pada hari ini perjamuan kudus bukan sekedar kegiatan atau rutinitas yang kita lakukan sebanyak tiga bulan sekali. Namun ada sebuah peringatan, ada sebuah harapan ketika kita melaksanakan sakramen ini. Pada hari ini, seberapa berharga kita memandang keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu kepada kita? Seberapa berhargakah kita memandang pengorbanan Tuhan dan karya keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita? Seringkali kita hanya berfokus kepada berkat jasmani yang ada di dunia. Seringkali kita menganggap bahwa pengorbanan Tuhan itu tidak lebih penting daripada berkat berkas jasmani yang kita terima di dunia. Seringkali kita memandang berkat jasmani, harta kesehatan, kesuksesan itu lebih berharga dibandingkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tapi apakah semuanya itu bisa menjamin keselamatan jiwa kita? Apakah harta kekayaan kita bisa membawa kita masuk ke dalam hidup kekal? Apakah harta kekayaan kita bisa membeli kerajaan surga? Tidak. Dari sakramen pejamuan kudus ini kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki satu pengharapan kekal melalui pengorbanan Tuhan itu. Dan dengan kesehatan ini kita memiliki harga kita. Ketika kita pada hari ini masih terlalu berfokus kepada berkat jasmani, kita perlu merenungkan apakah kita sudah memandang pengorbanan Tuhan ini sangat berharga dalam kehidupan kita. Ketika kita memikirkan pengorbanan fisik, apakah kita pernah memikirkan planan kekal melalui pengharapan Tuhan? Atau kita malah memandang berkat jasmani ini jauh lebih berharga dibandingkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Atau kita merenungkan bahwa pengorbanan fisik lebih penting daripada pengorbanan Tuhan? Tapi sesedari, bahkan mungkin bukan hanya itu, sesedari. And not only that. Bahkan mungkin kita masih menuntut Tuhan untuk berkati kehidupan kita. And we still demanded God to bless our life. Saya sudah beribadah, saya sudah rutin ikut sakramen. Berkat untuk apa saya? Berkat untuk saya apa Tuhan? Setiap tiga bulan sekali saya ikut sakramen perjamuan kudus. Saya tidak pernah lewat ibadah sahabat. Berkat untuk saya apa Tuhan? And once every three months, I often conduct this holy communion. And I come to the sabbath day every sabbath. And what blessing shall I receive from God? Seringkali tanpa kita sedari, kita merasa bahwa pengorbanan Tuhan itu masih belum cukup untuk kita. And we often think that the sacrifice of God is not enough for us. Tuhan sudah menderita di atas kayu salib untuk kita. Dihina, diolok-olok untuk kita. Layakkah kita berkata kepada Tuhan, belum cukup Tuhan pengorbananmu di atas kayu salib. And God has suffered so much for us. He has been mocked and he died on the cross. And is it not enough for us? Are we worthy to ask God that his blessing isn't sufficient for us? Layakkah kita berkata kepada Tuhan seperti itu, Bapak Sedari? Are we deserving to ask God, to demand it from God? Bukankah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita? Isn't the God's sacrifice on the cross is the biggest blessing for us? Sudah lebih dari cukup, Bapak Sedari. It's more than enough. Kita bisa bayangkan bagaimana, Apakah kita berani berkata kepada Tuhan ketika ia menderita di atas kayu salib, Tuhan belum cukup kau menderita bagi saya? Bagaimana perasaan Tuhan pada waktu itu? Seringkali kita merasa pengorbanan Tuhan itu masih belum cukup untuk kita. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita menjadi seorang orang tua. Kita sudah capek-capek memberikan kasih kita kepada anak kita, membiayai mereka. Biar kami bayangkan bagaimana kita menyokongkan anak-anak kita, bagaimana kita menyokongkan kehidupan mereka. Menyekolahkan mereka sampai mereka menjadi sukses. Dan suatu saat anak-anak kita berkata kepada kita, Masih belum cukup kasihmu kepada saya. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Karena kita akan merasa sedih. Demikian juga dengan Tuhan, Masih dari. Apakah belum cukup pengorbanan Tuhan untuk kita? Dan Tuhan akan merasa dengan cara yang sama, bahwa perasaan Tuhan tidak cukup untuk kita. Seharusnya bukan menuntut berkat apa yang bisa saya terima, tapi apa yang bisa saya balas untuk Tuhan. Ini Bapak Sedari yang bisa kita pelajari, yang kedua. Yang kedua, bagaimana kita merasakan ada satu janji pengharapan yang begitu berharga di dalam sakramen ini. Lalu yang ketiga, mengapa sakramen perjamuan kudus menjadi satu peringatan yang tidak terlupakan dan sangat penting? Yang ketiga adalah menjadi satu tubuh. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini mungkin kita berkata bahwa perjamuan kudus adalah hal yang penting. Ini bukan sekedar aktivitas. Perjamuan kudus itu penting untuk keselamatan kita. Kita perlu ikut. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah semua yang kita lakukan pada hari ini sudah memberikan satu manfaat bagi kehidupan kita? Apakah yang kita lakukan pada hari ini mengingat sakramen perjamuan kudus itu semua sudah memberikan satu manfaat bagi kehidupan kita? Adakah sebuah perasaan berbeda setelah kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini? Atau setelah kita mengikuti sakramen kita merasa biasa-biasa saja? Merasa ini ya satu hal yang biasa. Tidak ada perbedaannya setelah kita melaksanakan sakramen ataupun sebelum kita melaksanakan sakramen. Kita hanya menganggap ini adalah satu hal yang penting yang harus kita ikuti setiap beberapa waktu sekali. Kita merasa ini adalah hal yang penting yang harus kita berpartisipasi sekali dalam waktu. Kita hanya memandang ini sebuah kewajiban. Oh ini sangat penting. Saya harus ikut. Tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Yesus sedari jika kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ayat 17 Karena roti adalah satu maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 sampai ke-17 mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menerima sakran dan perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Dan di 1 Korintus 10 16-17 mengingatkan kita bahwa kita berhubung kepada satu tubuh kita adalah satu anggota tubuh di dalam Tuhan. Kita adalah satu anggota tubuh di dalam Tuhan. Dan setiap anggota tubuh itu tentu memiliki fungsinya masing-masing. Dan setiap anggota memiliki fungsi. Jika kita lihat dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Roma pasal 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Roma pasal 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Setiap anggota itu mempunyai tugas. Setiap anggota mempunyai fungsinya masing-masing. satu anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita memperingati kematian Tuhan ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwa kita adalah anggota tubuh yang sesungguhnya mempunyai fungsi di dalam pekerjaan Tuhan. Mempunyai fungsi untuk ambil bagian di dalam rencana keselamatan Tuhan. Apakah ketika kita mengingat kematian Tuhan membuat kita semakin tergerak untuk terbangun lagi semakin giat di dalam Tuhan. Jadi ketika kita menerima kematian Tuhan kita bergerak untuk melakukan lebih banyak untuk Tuhan. Kita adalah anggota-anggota tubuh Tuhan. Kita satu tubuh di dalam Tuhan. Kita harus menjalankan fungsi kita sebagai anggota tubuh itu dengan baik di dalam Tuhan. Maka ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus bukan sebatas kewajiban yang harus kita lakukan. Tetapi kita juga diingatkan bahwa kita memiliki fungsi sebagai anggota tubuh di dalam rumah Tuhan. Terus mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Semakin giat di dalam Tuhan. Jangan sampai ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus ini kita merasa biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi seharusnya ada semangat yang lebih lagi setelah kita menerima sakramen ini. Maka kalau kita lihat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 Kita buka dalam kitab Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-12 Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-12 Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. ketika kita menjadi satu anggota tubuh Tuhan kita harus terus mengerjakan keselamatan kita. Ketika kita sebagai anggota tubuh Tuhan kita harus bekerjaan kita harus bekerjaan kita orang tua saya sudah beribadah pada hari sabat untuk apa saya beribadah sudah diwakilkan oleh orang tua saya. Ketika kita menerima sakramen ini kita diingatkan kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. ketika kita menerima ini kita memperkenalkan kita satu tubuh kita masing-masing mempunyai fungsi untuk mengerjakan bagian kita dan kita masih mempunyai fungsi untuk bekerja individu tidak bisa kita limpahkan kepada orang lain dan kita tidak tidak bisa memberikan fungsi kepada orang lain melalui sakramen pada hari ini kita juga diingatkan akan hal ini bahwa kita harus giat di dalam Tuhan semakin semangat lagi ambil bagian sebagai anggota tubuh Tuhan inilah yang bisa kita sama-sama pelajari pada hari ini menjadi peringatan akan aku ini yang kita bisa belajar yang pertama adalah karena kita mengingat pengorbanan Tuhan yang pertama adalah mengingatkan sakramen Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita dan ketika kita menerima sakramen penjaman kudus kita juga diingatkan bahwa kita mempunyai satu janji pengharapan kekal di dalam kehidupan kita itulah yang paling berharga di dalam kehidupan kita dibandingkan yang lainnya yang ketiga adalah kita diingatkan bahwa kita adalah satu anggota tubuh di dalam Tuhan setiap anggota tubuh harus memiliki satu fungsinya masing-masing menjalankan setiap fungsinya di dalam gereja kiranya kiranya kiriman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi satu berkat bagi kita may the word of God can become a blessing for us terima kasih